Itu bermain di Juala Budumia pada tahun 2035, Juala Asia di 2038. Gak mungkin itu serta-merta, kalau tadi Bang Budi disebut timnas yang balik, kompetisinya balik. Nah, kita bicara kompetisinya, kalau kita langsung serta-merta adakan kompetisinya, tanpa memikirkan fondasinya itu juga sama-sama kosong. Kenapa dibikian? Izinkan saya menyampaikan beberapa hal bagian berikut. Teman-teman tahu nggak, datang di Sepak Bola Warita pada hari ini itu ada 171 Turs Sepak Bola Warita Komogen di seluruh Indonesia. Itu datanya ada, ada di SBOI yang dilaporkan kepada TSMC. Dari 171 ini, 140 stoknya itu sudah mencoba memenuhi aspek yang ada di krokwajar ting. Krokwajar ting itu punya lima pilar yang harus didalankan. Kalau sepak bola sepertinya, itu yang diwajibkan untuk membangun semua aspek adalah krokwajar sepak bola profesional. Dan krokwajar sepak bola tidak sepak bola profesional saja, stribing banget untuk memenuhi semua aspeknya. Gimana sepak bola budi bisa memenuhi semua aspeknya? Kan itu sepertinya nggak mungkin. Kita ambil yang paling kursial dari lima aspek itu. Krokwajar segini kan bagian atau memang ditutupkan oleh tipa sebagai informasi dari ISO 9000 tahun 2015. Itu diinformasikan di semua krokwajar. Dari lima aspek ini, yang paling ujung adalah aspek integritas. Jadi, tiba-tiba kita nggak mau bikin yang ada kepak bola wanita, eksponulasi terhadap kepak bola wanita. Apa aja aspek yang ada di video ini? Sikap itu harus punya slancar, harus punya badan hukum, harus punya kepelanian yang mumpuni. Dari setelah aspek integritas, apalagi yang menurutnya kita siap, personal. Personal integritas adalah kalau juga harus punya direktor, fans, harus punya krokwajar, dan lain sebagainya. Ketiga aspek lainnya, itu akan mengikuti dengan sebeginya. Karena ada aspek yang sosial, yang itu terhadap komunitas cukup besar. Itu adalah aspek integritas macam. Kita dikala dua aspek yang dulu. Dari dari 1 ke 40 krokwajar tersebut kan, kita sudah mulai mencoba mengenuhi aspek tersebut. Berapa krokwajar tersebut mencoba mengenuhi aspek itu? 49 krok. 49 krok kepak bola wanita, itu sudah punya badan hukum. Artinya apa? Pelan-pelan tersebut, ketika kita jolong sedikit lagi. Mereka bisa mencoba mengenuhi kerja dia untuk membayar banyak pemain. Ketika aspek membayar maju, jadikan pemain profesional. Maka dengan sendirinya, itu menjolong di pemain untuk sekeran Bang Budi, sekeran pemen tim NASKU 23 yang dari tadi disebutkan, dan tentu membuat kita yang sepak bola wanita ingin menjadi seperti itu. Dan kemudian juga, sopiasi juga akan terdolong untuk bermain dengan kompetisi profesional. Pak Tensi, Pak Tensi sudah menyampaikan ke teman-teman, saya ingat saya, bahwa arti yang satu itu akan ada di tahun 2026. Apakah kemudian kompetisi lainnya tidak ada? Ada, itu harus ada. Kompetisi U15 itu sudah mulai dari tahun kemarin. Harus diadakan. Untuk U15 dan U17 itu akan ada hal yang di dalam ini. Dari tadi yang saya sebutkan, 171 tur, ada berapa jumlah pemainnya? Ada 5.000 lebih jumlah pemain. 3.400 sekiannya itu sudah ada di dalam database. Dari 3.400 sekian, 1.500nya kategori usia 15. Dari 1.500 kategori usia 15, berapa banyak pemain yang ada makan gorengan? Berapa banyak pemain yang benar-benar tahu cara bermain sepak bola setelah bulan? Sedikit sama-sama. Kenapa pemainnya? Tadi Mbak Arya sebenarnya sudah menyebutkan aspek kepelatihan. Dari 171 tur tadi, berapa pelatihnya? Ada. Angkanya mungkin ada banyak jumlahnya tadi. 71. Dari 170, cuma ada 71 pelatih. Teman-teman bisa bayangkan kekurangannya seperti apa? Artinya, dari satu bulan yang punya 49 tadi, itu yang aku pernah sedang menelumit. Punya apa arti?